Pemirsa minat generasi muda mendalami beban tenan semakin menurun. Oleh karena itu, pendidikan mengenai sarana upacara wajib tetap dilakukan, sehingga budaya Bali yang bernafaskan Hindu tetap lestari. Pendidikan yang dimaksud tidak hanya mengenai jenis banten atau upakara, namun hal yang lebih penting adalah generasi muda wajib mengetahui makna masing-masing sarana upakara seperti canang dan sarana upacara lainnya. Dekan Fakultas Brahma Widya IHDN Denpasar Wayan Mandre mengatakan, minimnya minat generasi muda untuk mendalami pengetahuan tentang sarana upacara harus segera diantisipasi. Tujuannya adalah agar tidak sampai menghilangkan budaya dan adat Bali akibat modernisasi. Modernisasi juga menyebabkan generasi muda tidak mengetahui sarana upacara. Wayan Mandre menambahkan, lomba-lomba adat dan budaya pada tingkat pelajar dan mahasiswa seperti lomba membuat banten merupakan suatu kegiatan yang positif dan harus tetap digelar untuk mencegah tergerusnya budaya Bali. Namun hal yang lebih penting adalah generasi muda Bali wajib mengetahui makna dan tujuan masing-masing sarana upacara. Menurut kami karena dengan kemajuan, katakanlah misalnya dengan ada industri ini, sebenarnya ke depan itu memang pekerjaan-pekerjaan itu diambil oleh profesional. Tukang bantar, ada misalnya yang berkait dengan pendidik dan sebagainya. Tapi kami di sini di Bermawidya menginginkan supaya itu tetap lestari. Minimal tamatan kami itu nanti bisalah menjelaskan di masyarakat. Kenapa, apa fungsi banten caru ini, apa fungsi tengah cucu dan sebagainya. Jadi dengan demikian nanti jangan muluk itu, muluk ini. Kedepan tenaga membuat banten dipastikan akan semakin banyak dibutuhkan yang semakin menekankan pentingnya pengetahuan dan kemampuan membuat sarana upacara, jaya dan sapu.